mewaspadai kerakusan atau waspada tentang potensi virus yang menjadikan kita rakus. Dan hal yang mungkin tak disadari, tak jarang, kadang kita tak terasa, tak menyadarinya bahwa boleh jadi kita memang dihinggapi oleh benih-benih kerakusan tersebut. Imam Ibn Al-Tawilah Astagandari pada tema ini memang memberikan satu statement tentang agar kita berihtiar untuk senantiasa terus mencoba mengenali diri kita apakah kita juga menjadi orang yang mulai tervirusi oleh kerakusan atau tidak. Karena kalau seandainya ada dimensi kerakusan dalam diri kita, maka inilah yang akan menjadikan hal kita untuk sulit menjadi rendah hati di hadapan Allah. Ketakaburan, kesombongan itu salah satunya karena ada potensi-potensi yang dilandasi oleh kerakusan-kerakusan tadi. Imam Ibn Al-Tawilah dalam tema ini memulainya dengan satu makalah yang saya pikir luar biasa. kata Imam Ibn Al-Tawilah, tidak akan menjadi tumbuh berkembang. cabang-cabang kehinaan, cabang-cabang kerendah hatian. Rendah hati itu menjadi sangat penting untuk dibangun dalam hati kita supaya kita betul-betul menjustifikasi dan menyadari bahwa kita memang makhluk yang hina, makhluk yang doaif itu menjadi penting dalam kerangka agar kita bagaimana ketika bermunajat, ketika beribadah kepada Allah. Karena selagi dalam hati kita masih disisipi oleh ketakaburan, oleh kesombongan, maka dimensi kerendahan hati ini, dimensi bahwa kita makhluk yang lemah ini, itu tidak akan bisa terbangun. Nah, kerendahan hati itu tidak akan bisa terbangun selagi orang itu masih ada benih-benih ketamakan atau benih-benih kerakusan. Kata Imam Ibn Al-Tawilah, Tidak akan tumbuh berkembang biak, cabang-cabang kerendahan hatian, selagi kita memang dalam hati kita masih ada benih-benih ketamaan. Rasa tamak atau tomak dalam bahasa Arabnya inilah yang menjadi benih-benih pada akhirnya orang menjadi rakus. Apa sih tomak itu? Tomak itu adalah pengharapan manusia terhadap manusia. Nah, kita boleh mengilustrasi, orang kalau merasa di belakangnya ada backing-nya, ada yang diandalkannya, ada yang disandarkannya, maka pasti dia akan menjadi petang-tang-petang-tang. Karena ada backing-nya. Nah, orang yang mengandalkan akan orang lain, itulah yang disebut namanya tomak. Dan dari situlah akan terwujud namanya kerakusan. Apa sih bahayanya, apa sih implikasinya kalau orang itu terus senantiasa dibangun tomaknya? Orang yang senantiasa tomak, sejatinya kalaupun toh dia kaya, itu sejatinya atau hakikannya dia miskin. Kenapa, Kang, disebut miskin? Karena dia berharap, berharap akan orang lain, berharap pemberian orang lain, berharap bantuan orang lain, berharap kekuatan orang lain, berharap pertolongan orang lain. Nah, orang yang senantiasa terus didasari oleh ketomaan tadi, itu dia akan terus menjadi orang yang senantiasa susah dan repot, Kang. Kenapa? Karena seakan-akan bahwa eksistensi kehidupan dirinya itu harus ditopang dengan keberadaan orang lain. Padahal, semuanya itu oleh Allah sudah dihamparkan rizkinya. Kalau seandainya kitanya memang mau berikhtiar dan berdoa. Nah, orang yang senantiasa terus berharap pemberian dari orang lain, sekalipun dia kaya raya, tetapi sejatinya dia miskin. Itu yang disebut namanya kaya, tapi mentalnya mental fukoro. Artinya, dia kaya secara materi, tetapi dalam bersih hatinya, dia masih senantiasa berharap pemberian orang lain. Nah, orang yang senantiasa terus masih ada dimensi pengharapan kepada manusianya, ini akan menjadi hidupnya senantiasa terus repot. Gimana sih, Kang, kok senantiasa terus repot? Saya akan ilustrasikan, Kang. Orang kalau senantiasa berharap, contohlah, berharap bantuan dari seseorang, itu kalau temannya yang diharapkan terus senantiasa tidak bantu-bantu, itu menjadi repot. Dan tak jarang dari situ muncul suudot, muncul persepektif-persepektif yang negatif. Dulu saya bantu, sekarang saya lagi butuh, tidak mau bantu. Dia itu kurang ajar. Ketika bilang kurang ajar, berarti akan terbentuk persepektif negatif. Dulu saya bantu, ketika sekarang saya butuh, dia dihubungi saja sulit, sombong sekali. Ketika kita bilang sombong sekali, berarti kita sudah membangun perspektif negatif. Dulu saya bantu dia, ketika saya lagi butuh, kok dia dihubungi sulit banget. Awas loh. Jadi orang kalau terus senantiasa berharap, berharap dalam pengertian ketamaan tadi, itu justru akan muncul berbagai hal yang menjadikan repot. Dia senantiasa repot. Termasuk tadi kan, menjadikan dia muncul perspektif-perspektif yang negatif. Apa saja, tidak hanya berkaitan dia. Nih contoh, hadir di resepsi, ah makannya nanti di sana saja. Tahu-tahu, habis. Karena tahu makan. Itu pada akhirnya muncul. Wah, sohibul hajatnya, tidak niat itu. Masa, jam segini sudah habis. Muncul perspektif negatif. Muncul hal-hal untuk dinilai. Jadi repot. Kenapa? Karena lagi-lagi tomak. Maka tomak itu menandakan bahwa orang itu, sisi keyakinan kepada Allahnya lemah. Orang yang senantiasa tomak itu, tidak akan bisa menghadirkan kerendahan hati, karena dia selalu mengandalkan. Orang kalau ada andalanya, ada bekingannya, ada sandaranya, mesti biasanya dia tampil tidak semestinya. Contoh orang biasa, di belakangnya ada yang diandalin, ada yang diharapin jenderal. Dia tidak lagi wajar, tapi menjadi adaguduk. Karena rasanya di belakangnya ada jenderal. Kasus yang sekarang lagi hit, salah satunya adalah kasus tentang yang marak di media sosial, itu ada oknum pramugari yang dia berbuat sewenang-wenang terhadap karyawan sesama karyawan yang lainnya, karena merasa di-backing-nya oleh salah satu atasannya. Jadi, orang semakin ngandalkan, semakin berharap lebih, semakin bertoma, itu justru yang muncul adalah kesombongan, keangkuhan. Begitupun juga tadi, orang ketika dalam hidupnya senantiasa disandarkan kepada orang, maka tidak akan pernah menjadi hamba yang derendah hati, kata Imam Ibnu Adhaillah. Nah, apa sih bahaya-bahaya dari virus kerakusan atau ketamaan? Pertama, orang yang tamak itu senantiasa biasanya akan dibangun oleh perspektif yang negatif. Ketika apa yang diharapkan dalam benak pikirannya tidak sama dengan realitasnya. So, kita punya harapan apa? Katakanlah, supaya teman, katakanlah, katakanlah, kita datang ke orang kaya, wah, kayanya nih orang kaya bantunya gede. Tahu-tahu, datang ke situ, minta dibantu, enggak tahunya ngasihnya 20 ribu. Mesti yang akan muncul omongan negatif. Sugimedit. Kenapa? Karena asalnya ada ekspetasi terlebih dahulu, anggapannya bahwa orang kaya ngasihnya gede. ternyata ketika kenyataannya tidak sesuai. Nah, ketika tidak sesuai muncul kecewa. Dari kekecewaan inilah muncul persepektif negatif. sugi kan medit. Modar. Menjadi tidak baik. makanya selagi orang terus ekspetasi harapan kepada manusianya tinggi, maka bersiap-siaplah kecewanya tinggi. Kalau kesiapan, kalau tidak dibarengi dengan kesiapan, maka bersiap-siap juga, orang itu akan berpotensi terus menebar seudon. makanya kalau ada bangunan-bangunan yang memperlihatkan tentang cara pandang yang negatif, itu boleh jadi asalnya ada tadi, ada ekspetasi terlebih dahulu. Ada harapan-harapan terlebih dahulu yang sebelum, sebelum kenyataannya sudah ada harapan-harapan yang besar dulu. Yang kedua, orang yang senantiasa terus dibarengi dengan ketamaan, itu dia akan bisa melebur keberkahannya. Yamhul barokah. Jadi, bahayanya orang yang tamak itu bisa melebur keberkahannya. Kenapa? Karena orang yang tamak itu, dia cenderung pasif menunggu pemberian dari orang lain, sehingga dia tidak tumbuhkan kreasi kemandiriannya. Nah, orang yang tidak menumbuhkan kreasi kemandiriannya, karena dia lebih fokus menunggu, sesuai apa yang ada dalam harapan pikirannya, sehingga dia tidak akan bisa menjadi lebih baik. Makanya, orang yang senantiasa dibarengi dengan ketamakan, itu senantiasa dia menjadi tadi. Dia menjadi tidak berkah. Keberkahannya hilang, keberkahannya terhapus. Kenapa? Ya, karena tadi, untuk mencoba menghadirkan kreativitas diri itu, tidak dilakukan. Yang ketiga, kalau orang itu ada benih-benih ketamakannya, itu akan menjadikan hina. Jadi, yang menghinakan orang alim itu, itu salah satunya adalah karena berharap meminta. terima kasih.